Senteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menpar Aircraft RI Sandiaga Salahuddin Uno berjanji pada tahun 2022 mendatang siap membawa Festival Sriwijaya ke tingkat internasional. Dalam kunjungan kerjanya ke kota Palembang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan membuka langsung kegiatan Festival Sriwijaya ke-29 tahun 2021. Kegiatan yang berpusat di Taman Budaya Jakabaring, Palembang pada Jumat Petang disambut meriah oleh para peserta festival. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Menpar Aircraft RI membuka sekaligus meninjau langsung acara pertunjukan seni dan budaya khas Sumatera Selatan yang diikuti oleh 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dalam kegiatan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berjanji pada tahun 2022 mendatang siap membawa Festival Sriwijaya ke tingkat internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menpar Aircraft sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan terkait apa saja yang akan dilakukan agar Festival Sriwijaya 2022 bisa dibawa ke tingkat internasional. Salah satunya akan mengundang partisipan-partisipan pengunjung dari negara-negara Kerajaan Sriwijaya seperti dari Cina dan Myanmar agar budaya di Sumatera Selatan lebih dikenal luas di kancah internasional. Saat ini Indonesia sudah mulai membludak pariwisata internasional. Secara bertahap telah membuka pintu untuk para wisatawan internasional dimulai dari Bali dan Kepulauan Riau. Selanjutnya di Sumatera Selatan akan membuka wisata-wisata andalannya seperti Burai Ogan Ilir, Pagar Alam, dan Lahat. Meskipun telah dibuka beberapa tempat wisata, Sandiaga mengharapkan masyarakat Sumsel tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sisi rekan-rekan yang sudah hadir untuk meliput Festival Sriwijaya 21 yang teradaptasi dan berhasil terima kasih masasnya kita kolaborasikan bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan harapannya ini menjadi kebangkitan, menjadi kepulihan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri event ini sudah satu setengah tahun mengalami keprihatinan. UMKM-UMKM mengalami situasi di mana omset mereka turun drastis. Nah hari ini kita menggagas Festival Sriwijaya ke-29 dengan pameran ekonomi kreatif baik dari subsektor kuliner maupun 17 total subsektor di ekonomi kreatif. harapannya ini bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan penjualan para UMKM dan juga kami mengapresiasi Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan juga yang ikut hadir memberikan semangat dan juga untuk bahasa-bahasa yang mewakili adalah membuka peluang usaha sehingga lapangan kerja kembali tersisa di Sumso dalam tahun depan. Kita tadi sudah merencanakan berkolaborasi dengan praktisi event internasional seperti yang ini ya. Kita akan membawa Festival Sriwijaya ini ke tingkat internasional sehingga kita akan mengundang partisipan pengunjung juga dari negara-negara yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Sriwijaya dulu seperti tadi Pak Gubernur menceritakan ada dari China, juga dari Champang, Myanmar, dan lain sebagainya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan.